Halo selamat datang kembali di channel Aliftun di video kali ini saya akan memperbaiki modul mesin cuci samsung 13 tombol, ini modul kW ya kiriman dari pak abi dari probolingo jadi ini kerusakannya seperti ini ya power on ini ada 4 lampu indikator ya ini untuk pulsator putar kanan, putar kiri motor drain dan water inlet ya oke sekarang saya tekan start oke ya pulsator normal, bergerak nyala kiri kanan dilanjutkan dengan water inlet ya jadi antara pulsator putar kanan, putar kiri, putar inlet tidak ada masalah sekarang ini ya saya coba untuk spin ya pengetesan motor drain start oke saat spin ini harusnya motor drain ini menyala ya ini menyala untuk yang putar kabel setor putar kanan jadi motor drainnya ini tidak bekerja ya oke saya matikan dulu selamat menikmati di Tracy selamat menikmati di Tracy ya di sini ini ada 3 teriak ya di sini ada 3 teriak motor drain itu yang di sini ya di soket yang ini, ini motor drain terus ini untuk jadi di sini ini ada 2 yang sini untuk motor drain ya ini motor drain yang ini untuk selain tebal off, untuk selainnya tidak ada masalah, tapi ternyata ini di selain, di ini ya teriak motor drain ini ada yang pecah ya di sini ini ada pecahannya jadi kalau secara fisik ini kelihatan itu perbaikan lebih mudah ya jadi nanti ini kalau bisa kita ganti lewat atas tidak perlu bongkar bagian bawah sini ya kalau bisa diganti lewat atas, kita ganti lewat atas ini untuk mencongkelnya itu saya sarankan pakai kayu ya kayu atau bambu biar tidak merusak jalur ya hu 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 Jadi untuk penggantiannya Untuk penggantian teriaknya itu Pastikan nanti hadapnya sama Ini kita ganti pakai BT131 Jadi ini kita potong dulu Kakinya Jadi kita potong Di pangkal Biar nanti kaki sisanya Bisa kita pakai lagi Biar nanti kaki Oke jadi ini kakinya Ini kaki satu Dua Tiga Jadi kita sambung nanti Di kaki ini ya Oke ya Saya pasang dulu Nah ini sudah saya ganti ya Teriaknya sudah saya ganti Teriaknya sudah saya ganti Ini yang rusak tadi Ini ya Ini kelihatan Pecahnya Oke sekarang kita Pasang ke tester ya Untuk pengecekan Oke ini sudah saya pasang ke tester ya Saya coba colokkan Saya coba colokkan Biar akan lain ya Ini Oke saya matikan Oke jadi disini Ini bisa kita lihat ya Ini di kaki Gate nya ya Di kaki gate Yang tengah Kaki ini yang tengah Kesini ke resistor Baru ke IC ini ya Resistornya ini Hitam ya Terbakar ini ya Jadi kita ganti juga Resistor yang ini Untuk ukuran Nilainya itu 200 ohm ya Nilainya 200 ohm Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke jadi untuk modul KW itu Biasanya ini ya Ada ukurannya 200 ohm ya 200 ohm berarti ya R15 Kita ganti Ukuran 200 ohm Ini ya Resistornya sudah saya ganti Ini tadi saya pakai 220 ohm ya Karena yang 200 ohm ya Karena yang 200 ohm saya gak ada Saya kasih 220 ohm Sekarang kita pasang ke tester dulu ya Untuk uji Ini testernya sudah saya sambungin semua ya Sekarang saya colokkan ke listrik Power on Power on Ini spin ya Mode spin Start Oke motor drainnya sudah nyala Jadi motor drain ini outputnya sudah kembali normal ya Oke ini yang pulsator putar kanan Sudah mulai bekerja ya Oke jadi sekian ya teman-teman video saya kali ini Yaitu video perbaikan modul mesin cuci samsung 13 tombol Ini modul KW Ini tadi kerusakannya Spin error ya Spin error karena teriak sama resistor Gate nya Yang terbakar Dan teriaknya becah ya Oke jadi sekian ya video saya kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat ya Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya See you